Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Tadib Sawgil Kirom Mahasiswa program studi Tetris Matematika Uwin Syed Ali Rahmatullah Tolong Agung Pendidikan Pendidikan memegang peranan penting Dalam masa depan kehidupan bangsa Para pemimpin-pemimpin Yang akan memimpin bangsa di masa depan Adalah para pemuda yang menjadi pelajar Di era sekarang ini Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Untuk memperhatikan kualitas Dari seorang pendidik Di masa sekarang ini untuk menciptakan Masa depan yang gemilang Meskipun di saat ini Banyak sekali platform-platform Artificial Intelligence yang berkembang Entah itu untuk menjawab soal Mengembangkan kurikulum Atau untuk mendorong pembelajaran Di era nasional dan juga Di era sosial di 5.0 ini Namun, banyak sekali kekurangan dari AI Yang tidak mampu menggantikan Sosok guru dalam pendidikan Terutama dalam ranah dekadensi moral Di tengah masyarakat dan juga khususnya Pada para pelajar Melihat banyak sekali dekadensi-dekadensi moral Yang teralami atau terjadi di sekitar kita Seperti pada video-video pembukaan opening tadi Banyak sekali siswa-siswa yang mengalami Penurunan moral setelah pandemi Banyak sekali siswa SD yang melakukan pelanggaran Siswa SMP ataupun siswa SMA yang bahkan berani Terhadap gurunya melupakan Nilai-nilai moral yang selama ini Diajarkan oleh leluhur bangsa Oleh karena itu, disinilah peran penting Para pendidik di Indonesia Khususnya di dunia pendidikah Karena para pendidik Akan selalu berfokus pada karakter Dan juga bagaimana Pengimplementasian materi-materi yang didapat Bidak hanya dari bacaan-bacaan Ataupun dari artikel, buku Ataupun hal-hal lain yang dapat menambah materi Namun, dari sini guru memberikan penjabaran Memberikan suri taulah Dan juga memberikan contoh kepada para siswanya Untuk bisa menjadi lebih baik Dan mempunyai karakter Karena manusia adalah makhluk yang beradab Peran seorang guru Tidak hanya sebagai penghubung Dari materi-materi Atau sebagai penjelas materi Peran guru lebih daripada itu Peran guru sebagai katalis pendidikan Dan juga katalis karakteristik Dari Rasulullah hingga saat ini Oleh karena itu Di berbagai macam agama yang ada di dunia ini Peran guru sangat diperhatikan Keberkahan dan juga kontinuitas Dalam pengamalan ilmu pendidikan Dan ilmu pengetahuan sangat penting Oleh karena itu Bahkan dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu Ilmu sangat diperhatikan Terutama pada proses akhlak Dan juga bagaimana proses ilmu itu terbentuk Oleh karena itu Guru memiliki peran sebagai pengingat Juga kepada para siswanya Ketika mereka mengalami kemelancangan Dalam hal penafsiran materi Penafsiran akademisi Atau bahkan kemerosotan moral Oleh karena itu Guru harus mampu bisa menjadi Suri tauladan Pengingat Ataupun bahkan katalisator ilmu pengetahuan Sepanjang masa Guru tidak akan terbatas Pada beberapa tahun ketika mereka bertemu Tapi guru akan tetap penting Bagi kehidupan para siswa itu Terutama dalam hal Dekadensi moral Mengingat Siswa yang mereka ajeri Suatu saat akan memberikan Ilmu yang didapat kepada Masyarakat Atau generasi selanjutnya Oleh karena itu Guru memegang suatu hal yang penting Bahkan Kesalahan yang diberikan oleh guru Ketika menjawab pertanyaan dari siswanya Diberikan satu pahala Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat Bagaimana effort Dan juga pengetahuan Dan juga pengalaman Yang mereka Peroleh Dan juga mereka kumpulkan Untuk bisa menghasilkan jawaban tersebut Oleh karena itu Penting bagi seorang Manusiwa Siswa Maupun seorang guru Untuk tetap belajar Kepada seorang guru lagi Meskipun dia tetap menjadi seorang guru Dia harus tetap belajar Dan mencari guru Hingga ke liang lahat Oleh karena itu Ada sebuah pepatah Bahwa ilmu itu Harus dicari dari mulai buayaan Hingga ke liang lahat Dari tempat tinggal Hingga ke luar negara Oleh karena itu Penting bagi kita Untuk tetap mengingat jasa guru Dan penting Untuk bisa mengingat Peran yang mereka berikan Supaya kita tetap bisa Fokus dalam kehidupan Dan juga bisa Meng-transfer ilmu Yang kita pelajari Kehadap generasi selanjutnya Untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 Perlu adanya Peran guru di era sekarang Era nanti Bahkan di era masa depan Oleh karena itu Tetap semangat Untuk guru sekarang Guru masa depan Dan guru yang akan datang Semangat Guru unggul Indonesia Maju Salam pendidikan Terima kasih telah